Rahmanirrohim, kita akan melanjutkan tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Di video sebelumnya sudah membahas tentang aturan yang pertama, yaitu aturan Aufbau. Pada video kali ini kita akan melanjutkan aturan selanjutnya. Aturan yang kedua itu ada yang disebut dengan larangan Pauli. Pauli mengatakan bahwa dalam satu atom itu tidak boleh terdapat dua elektron dengan empat bilangan kuantum sama. Bilangan kuantum nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Intinya adalah dengan adanya larangan Pauli ini, maka elektron. Elektron yang terdapat atau yang dapat menempati suatu subkulit. Itu terbatas hanya dua kali dari jumlah or vitalnya. Kalau misal di dalam atom itu, elektron itu pertama menempati kulit. Di dalam kulit itu ada subkulit. Dalam subkulit inilah terdapat orbital. Orbital inilah yang kemudian akan berisi elektron-elektron. Subkulit ini kan terdiri dari tadi S, P, D, dan F. Kemudian untuk orbital yang S, orbital S itu hanya punya satu orbital. Orbital digambarkan sebagai kotak. Kemudian karena satu orbital, ini isinya hanya terbatas dua kalinya. Kenapa? Karena dalam satu orbital ini hanya boleh terisi oleh dua elektron saja. Makanya untuk kulit S, untuk subkulit S itu maksimal terisi dari dua elektron. Karena apa? Karena si S ini punya satu orbital. Kemudian yang P, ini punya orbital berapa? Punya orbital tiga. Satu, dua, tiga. Nah, satu orbitalnya, satu kotaknya itu terisi dua elektron. Yang berarti untuk subkulit P, maksimal elektronnya itu sebanyak enam elektron. Kemudian yang D, yang D itu punya orbital berapa? Punya orbital lima. Lima orbital. Kemudian karena terisi dua, berarti maksimal elektronnya itu ada sepuluh untuk subkulit yang D. Kemudian yang F, ini punya berapa orbital? Punya tujuh orbital. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh orbital. Karena tujuh, kemudian satu orbitalnya terisi dua elektron, berarti maksimal elektron di subkulit F ada empat belas elektron. Gitu, dan video sebelumnya juga sempat indikin, ya. Kalau misal S, itu maksimalnya itu dua elektron. Kemudian P, itu maksimal enam elektron. Kemudian D, maksimal sepuluh elektron. Kemudian yang F, itu maksimal empat belas elektron. Nah, kemudian bagaimana menulis konfigurasinya? Jadi, untuk menulis konfigurasinya, misal gini. Kita punya atom apa ya, misal fosfor. Nomor atomnya 15. Ingat ya, kalau nomor atomnya 15, berarti jumlah elektronnya itu 15. Nah, kemudian kalau ditanya konfigurasi elektron berdasarkan kulit, ya, konfigurasi berdasarkan kulit, berarti 2, 5, eh, 2, 8, kemudian 5, gitu kan ya. Kemudian, ya, kalau misal, karena kita sekarang lagi membahas tentang subkulit, ya berarti kita harus bahas subkulitnya. Jadi, gimana nih, kalau misal konfigurasi elektron berdasarkan subkulit? Berarti tadi gini, S, kita lihat disini ya, ada hujan-hujan ini, ya. Kalau misal S, itu maksimal 2, ya berarti kita disini bisa tulis nih 2, gitu, 2 kecil di atas, ya. Bisa jadi gini tulisnya, 1, S, 2, 2-nya kecil aja, jadi pangkat. 1 ini menunjukkan kulit, ya, S ini menunjukkan subkulit, dan yang 2 ini menunjukkan jumlah elektron. Gitu ya. Jadi disini terus 2S, maksimalnya 2, kemudian 2P, maksimal 6, kemudian 3S, maksimal 2, P6, S-nya 2, D-nya maksimal 10. Kemudian yang P, maksimal 6 juga sama, ya. Nih, begini aja, biar gampang. Ya, 2, 2, ini 10 maksimal 10, 10, 14, disini 14. Berarti kalau misal punya 15 elektron, berarti kita hitung nih, jumlah elektron, ya, yang pangkat disini, itu harus jumlahnya berarti maksimal 15. Karena jumlah elektron dari P, itu 15. Jadi, gimana kita tulis? Gini, jadi 1, S, 2, kemudian 2, S, 2. Ini ada berapa elektron? 4, ya, baru. Kemudian turun lagi ke 2P, 2P, 6. Bisa kita tulis 6, ya, karena masih 10. 2 tambah 2, nih. Tambah 6, 10. Turun lagi, jadi ke 3S, 2. Ya, ini baru 12, kemudian berarti turun lagi kemana? Ke 3P. Nah, 3P karena udah 12, sedangkan elektronnya itu cuma ada 15, berarti kurang 3 lagi. Nah, berarti yang 3P-nya bisa kita tulis sisanya saja, 3. Gitu. Jadi, kalau misal di jumlah ini, 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 12, tambah 3, 15. Ya, sesuai, ya, dengan jumlah elektron dari P, pospor. Terus banyak 15, ya. Jadi, kalau misal ditanya konfigurasi elektron suku kulit dari P, jawabannya seperti ini. Gitu. 1, S2, 2, S2, 2P6, 3S2, dan 3P3. Artinya apa? Artinya, ini, nih. Ini kan yang 2, sama aja, nih, ya. 1, S2 kulit pertama terisi 2 elektron. Nah, kulit kedua, nih, ya, 2 tambah 6, sama, ya, 8. Nah, kemudian kulit yang ketiga, kalau yang berdasarkan kulit, ada 5. Sama, ya, subkulit juga 3, kulit ketiga, kulit ketiga, punya 2, ditambah dengan 3, jadinya 5. Sama. Gitu. Jadi, konfigurasi antara yang kulit dengan subkulit itu saling berkaitan satu sama lain. Gitu. Bisa, ya, menulis konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Kemudian, apalagi, misal, SC. Ya, skandium nomornya 21. Ya, berarti konfigurasi elektronnya, kayak tadi, ya. 1, S, maksimalnya 2, kemudian 2, S, maksimal 2, 2P, maksimal 6, 3S, maksimal 2, kemudian 3P, maksimal 6, kemudian 4S, ya. Dari 3P turun, ini ke 4S, maksimalnya 2, ini baru 2, tambah 2, tambah 6, tambah 2, tambah 6, tambah 2, 10. Ya, dari 4S, baru ke 3D, ya, 3D, karena dia maksimal 2, 1, eh, jumlah elektronnya 2, 1, ini udah ada 20, berarti sisa 1. Gitu. Jadi, konfigurasi elektron dari SC, skandium, itu sebesar, ya, itu segini, ya. 1S2, dan seterusnya sampai 3D1. Gitu. Kemudian, misal apa lagi? Misal, MN 25, yaudah, berarti konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2, 3P6, 4S2, ini udah 20, ya. Kemudian lanjut ke 3D5. Gitu. Jadi, konfigurasi elektron dari MN dengan nomor atom 25 adalah 1S2, 2S2, sampai 3D5. Gitu. Selanjutnya, ini ada semacam penyingkatan, ya, penyingkatan untuk menuliskan konfigurasi elektron. Acuannya dapat kita lihat dari atom-atom di golongan gas mulia, ya. Kalau kamu lihat sistem periodik unsur di tabel, itu adanya di paling pojok kanan, ya. Letaknya paling pojok kanan di golongan 8A, yang namanya gas mulia, ya. Atom-atom ini itu sangat stabil, makanya bisa dijadikan sebagai acuan penyingkatan, gitu. Jadi, kalau misal berakhiran di 1S2, berarti punya helium, punya HE. Kemudian berhenti di 2P6, berarti NE. Ya, P6 di kulit ketiga, itu AR. Kemudian P6 kulit keempat, itu KR. Kemudian P6 kulit kelima, ya itu punya XE. Oke, jadi misal gini, tadi ya, ada fosfor dengan nomor atom 15, kan secara lengkap penulisan konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, kemudian 3P3, ya. Nah, ini, ya, sampai 2P6, ya, sampai sini. Itu kan punyanya siapa? Punyanya si NE, ya. Jadi bisa kita singkat dengan apa? Dengan jadi gini nulisnya. Sama dengan tutup kurung NE, tutup kurung lagi, kemudian baru sisanya. Siapa ini sisanya? 3S2, kemudian 3P3, gitu. Atau misal apa? AS, ya, AS 33 nomor atomnya. Ya, ya, 33 AS. Kita lihat nih, yang paling mendekati siapa? Berarti kan AR 18, ya. Kalau misal kita pakai KR, kan 36 nih, kelebihan. Karena dia cuma 33, berarti acuannya adalah si AR. Jadi bisa langsung kita tuliskan AR, ya. Kemudian setelah 3P6, itu ada 4S2. Kemudian 3D10, ya. Yang terakhir adalah 4P, berapa sisanya? Karena AR itu 18, kemudian ditambah 2, 20. Tambah 10, 30. Berarti karena butuhnya 33, berarti P-nya cuma 3 elektron. Jadi konfigurasi versi singkatnya untuk AS adalah AR, 4S2, 3D10, kemudian 4P3. Gitu. Bisa ya? Nah, kemudian Apa sih fungsinya kita Fungsinya kita Melakukan penyingkatan, gitu. Ini tuh untuk mempermudah, ya, melihat Berapa sih elektron valensi? Ya, berapa elektron valensi dari Atom, kayak gitu. Ya, kalau misal kita melihatnya langsung, tanpa ada penyingkatan, kan terlalu panjang, ya. Ya gitu, jadi penyingkatan ini tuh membantu gitu, membantu kita untuk melihat elektron valensi secara lebih gampang, lebih mudah. Nah, misal ini, ya, misal P15, ya, karena si NE, ya, ini adalah gas mulia, udah stabil, berarti udah tetep nih, dia nggak akan melakukan hubungan, tidak melakukan, ya, tidak akan terjadi serah terima elektron atau pemakaian elektron bersama, itu ya udah, nggak akan bisa di dalam sini tuh. Jadi, kemudian, mana nih elektron-elektron yang bermain? Berarti yang ada di luar dari NE ini, di luar dari subkulit yang NE. Jadi, bisa kita lihat, misal P15, nih, P dengan nomor atom 15, berarti elektron valensinya, udah nih, 3S2, dan 3P3, artinya apa? Artinya ada berapa elektron disini? Ada 2 ditambah 3, jadi elektron valensi dari P itu sebesar 2 tambah 3 sama dengan 5, gitu. Jadi, ini lebih mudah aja gitu, kita melihat elektron valensinya. Oke, selamat menikmati.